EPIC LEVEL BOX EPIC LEVEL BOX sudah merangkum rekomendasi 8 film barat terbaru yang tayang November tahun 2024 ini ELEVATION Menjadi film pembuka di daftar kali ini, menyusung genre action sci-fi dengan menampilkan sosok monster di dalamnya. Dipintangi oleh Anthony Mackie sebagai toko utama, film ELEVATION ini akan mengisahkan tentang keadaan planet bumi yang diambang krisis. Akibat invasi monster-monster alien yang gemar mengburu manusia. Film ini sendiri akan berfokus pada seorang pria yang demi menyelamatkannya wanaknya, ia pun terpaksa harus melintasi wilayah pegunungan yang menjadi sarang dari monster-monster alien tersebut. Menyajikan visual keadaan bumi di mana umat manusia terancam punah akibat invasi monster, Film ini bisa kalian tonton 8 November tahun 2024 ini. RED ONE Mengusung genre action adventure dengan tambahan elemen fantasi di dalamnya. Dipintangi oleh Dwayne Johnson dan Chris Evans sebagai toko utama. Film Red One ini secara garis besar akan mengisahkan tentang keadaan di mana seorang Santa Claus yang punya codename Red One diculik dari wilayah Kutub Utara. Yang karena hal ini, kepala keamanan Kutub Utara harus bergerak cepat demi membawa pulang kembali sang Santa agar momen Natal bisa diselamatkan. Dalam kisahnya, ia pun kemudian bekerja sama dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Jekomali untuk melacak keberadaan si Red One. Tapi menariknya, petualangan mereka berdua akan jadi sajian menarik di film ini. Karena tidak hanya harus bertemu dengan berbagai makhluk aneh, mereka juga harus terlibat dalam berbagai scene pertarungan yang mengancam nyawa mereka. Seperti apa kisahnya? Langsung tonton film ini ya! Heretic Film berikutnya ini merupakan film rilisan Studio A24 yang selama ini memang terkenal cukup rajin merilis film-film bergenre horror dengan kisah yang menarik. Mengusung genre horror misteri, film Heretic ini akan mengikuti kisah dua orang gadis, misionaris Kristen yang sedang melakukan dakwah dari pintu ke pintu. Sayangnya, misi mulia tersebut berubah menjadi hal mengerikan. Ketika mereka berkunjung ke sebuah rumah terpencil yang dihuni oleh seorang pria bernama Mr. Red. Awalnya mereka membicarakan banyak hal soal agama. Atmosfer yang awalnya hangat seketika berubah ketika Red pergi ke dapur dengan alasan mengambil pie blueberry untuk mereka berdua. Weipei tersebut ternyata tak kunjung datang, dan mereka berdua malah terjebak di rumah tersebut. Ketegangan meningkat saat mereka menyadari permainan mematikan yang sedang dijalankan oleh Red. Keduanya seolah terperangkap di dalam rumah berwujud labirin, dan harus berpikir cepat untuk bisa keluar hidup-hidup dari rumah tersebut. Menyajikan ketegangan yang cukup intens, film horror terbaru ini saya untuk dilewatkan. Gladiator 2 Setelah penantian cukup panjang selama 26 tahun, sekuel dari film epic Gladiator yang pertama kali tayang pada tahun 2000, akhirnya siap kembali mengguncang dunia perfilman di bulan November ini. Direncanakan tayang 22 November ini, film Gladiator 2 ini akan berfokus pada kisah Lucius, cucu dari mantan Kaisar Romawi, yang awalnya menjalani hidup dengan damai bersama keluarga kecilnya di Nubidia. Hingga suatu hari keadaan berubah total saat tentara Romawi yang dipimpin oleh General Marcus Akeces, menyerbu dan memaksa Lucius untuk menjadi seorang Gladiator. Dalam kisahnya, Lucius pun harus terlibat di dalam berbagai pertarungan sengit yang mengancam nyawanya. Menyajikan berbagai scene pertarungan yang penuh pertumpahan darah, buat Anda penggemar film action bertema Kerajaan Romawi, Film ini wajib ada di daftar tonton kalian di bulan November ini. Small Things Like This Diadaptasi dari kisah novel tentang kejadian yang pernah terjadi di Irlandia tahun 1985. Film ini akan berpusat pada seorang pria sederhana penggali batubara bernama Bill Furlong, yang setiap hari harus menyaksikan banyak wanita muda dibawa secara paksa ke sebuah asrama biara karena dianggap berdosa. Di dalam asrama tersebut, wanita-wanita ini diperlakukan secara tidak adil. Dia niaya dan dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran. Yang karena hal ini, pintu hati Bill akhirnya merasa terpanggil untuk mencoba mencari cara menyelamatkan para wanita-wanita tersebut. Menyajikan film dengan suasana dan drama kehidupan yang sangat terasa, Film ini akan membawa para penonton untuk menyaksikan kengerian yang terjadi di balik sebuah pintu biara yang tertutup rapat. Wicked Mengusung genre drama fantasi dengan unsur musikal di dalamnya, dibintangi oleh aktris cantik Ariana Grande sebagai tokoh utama. Film ini merupakan adaptasi kisah novel yang bercerita tentang persahabatan dua orang penyihir muda, yaitu Glinda dan Elfaba di sebuah sekolah penyihir di mana mereka akan tinggal untuk belajar ilmu sihir. Tapi uniknya, Elfaba berkulit hijau dan sering diejek aneh, sementara Glinda adalah gadis cantik dan populer di sekolah tersebut. Yang singkat cerita, berbagai entrik yang terjadi akhirnya membuat mereka mengambil jalan yang berbeda. Elfaba menjadi calon penyihir jahat dari barat, sementara Glinda menjadi penyihir baik dari wilayah utara. Menampilkan dunia fantasi layaknya sebuah negeri dongeng, film ini bisa kalian tonton 27 November ini. He Never Left Film-film bertema pembunuhan bertopeng sepertinya masih cukup banyak dirilis hingga saat ini. Termasuk, film berjudul He Never Left yang rilis juga di bulan November ini. Mengambil latar cerita di sebuah kota kecil bernama Larson City. Kota ini jadi salah satu kota yang punya masa lalu yang cukup kelam. Hal ini karena banyaknya orang hilang yang ponon dibunuh oleh seorang pembunuh yang dikenal dengan nama pembunuh berwajah pucat. Yang ternyata belasan tahun berlalu, pembunuh tersebut masih ada di kota tersebut. Menyajikan film dengan banyak pembunuhan sadis di dalamnya. Buat kalian penggemar film slasher, film ini bisa masuk daftar tonton kalian di bulan ini. Jurur 2 Dan menjadi film ke-8 sekaligus penutup di video ini. Jurur 2 adalah salah satu film bioskop yang tayang November ini yang mengisahkan tentang drama persidangan dan cukup dinanti-nantikan. Film ini mengisahkan tentang Justin Camp yang di awal film diperlihatkan sedang memudi hingga larut malam dan menabrak sesuatu seperti seekor rusa di tengah jalan. Namun setahun kemudian, dia dipanggil untuk menjadi hakim dalam kasus pembunuhan yang dia sadari mungkin ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Menyajikan drama persidangan dengan naskah film yang cukup berat? Film ini bisa jadi pilihan buat Anda yang menyukai film-film dengan unsur misteri serta drama kehidupan di dalamnya. Itulah 8 film barat terbaru yang bisa Anda tonton di bulan November ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe channel ini biar update terus info film terbaru lainnya. See you guys, bye! Bye-bye!